Ketika mengambil keputusan politik di Kota Belasi, biar bisa menyampaikan aspirasi mahal partai politik yang ada di DPRD. Itu semangatnya teman-teman partai politik di Kota Belasi. Ada berapa sih koalisi ini? Ada 12 partai politik, ini ada Ketua Gerindra, Mas Eko, dan Bang Haji dari Nasdem, dari Hanura, dari PSI, dari Hanura, Perindu, terus Garuda, Gelora, BKB, Nasdem, ada semuanya, ada 12 partai politik, yaitu memberikan dukungan, yaitu 5 dapil. Jadi hari ini kesempatan itu akan diserahkan ke KPU gitu ya? Ini hari ini langsung ke KPU Kota menyampaikan kesepakatan itu sampai kepada KPU Pusat. Ini kan demokrasi, pilihan. Yang penting karena ada aturan uji publik, hal ini partai politik sebagai peserta pemilu, ya kita 12 partai politik ini bersepakat 5 dapil. Karena rasional 5 dapil itu. Dan juga dari PSI, yang bajunya merah, kaosnya merah, sayang saya, dan juga dari BKB. Ini ada tidak ada gitu dikotomi antara pantai besar dan pantai kecil. Karena ketika semua partai pas waktu yang tadi malam pengambilan nomor berarti itu zero, mulai dari nol. Maka dari itu, dengan koalisi teman-teman 12 partai yang menginginkan kestaraan dan keembratan itu lima dapil, saya pikir ini menjadi sebuah aspirasi kita tersebut. Supaya tidak ada monopoli kekuasaan legislatif di Kota Bekasi. Jadi semua teman-teman partai politik tentu punya hal yang sama. Maka dari itu, saya berharap dengan dukungan teman-teman 12 partai politik, dan ada satu partai politik walaupun dia tidak tergabung di kita, telah menyampaikan satu pernyataan bahwa mereka setuju dengan lima dapil. Karena kalau kita melihat pada konteks luas wilayah Kota Bekasi, dengan 21 catatan maupun kelurahan, bagaimana dengan kaupaten? Kaupaten dengan luas kecamatan hampir 25 lebih, itu hanya 2 dapil. Nah tentu Kota Bekasi dengan perimpangan lima dapil, saya pikir cukup rasional. Karena menyangkut kestaraan, pemerataan di semua lini. Dan itu menjadi hak teman-teman partai politik untuk mengusulkan melalui yang telah dilakukan uji publik oleh KPU. Nah tentu ini semua harus kita kawal sama-sama. Saya berharap teman-teman media ikut sama-sama dengan proses demokrasi ini, sehingga output yang kita harapkan itu bisa tercapai. Dan ini melibatkan semua pentingan partai politik. Jadi koordinasinya tidak hanya pada konteks Kota Bekasi, tetapi sampai pada partai di pusat. Dan ini diputuskan melalui KPU Pusat. Terima kasih dari KPU PPD ya. Selanjutnya itu dari 2019 juga pernah mengusulkan KPU di Kota Bekasi. Dan kemarin dikontarkan lagi usulan tersebut di mana apil itu pertama kali sebenarnya kami. Itu di 2022, kemarin pada saat rapat dengan KPU di Kota Bekasi. Nah karena memang benar untuk kesetaraannya. Dan supaya tidak ada monopoli di partai politik di Kota Bekasi ini. Jadi kami juga inginnya semua partai politik itu kita bisa sinergi sama-sama. Kita bisa berkoalisi di pemerintahan DPD Kota Bekasi. Sehingga lima apil itu sangat-sangat rasional sekali. Jadi hanya itu saja karena kami dari PNI sendiri, kami tidak ingin silahnya memonopoli apapun itu dalam hal kekuasaan di Kota Bekasi. Sehingga kami rasa iman apil itu sangat rasional. Supaya kita ada berkeadilan ya. Itu pun juga sudah dengan undang-undang di partai pemilu. KPU ya, 2019.